Intro Halo semuanya, I'm CRY Jadi udah sebuah hal yang menggelitik burit gue Ya, gue suka garo-garo burit soalnya Oke, jadi yang ingin gue bahas ini adalah Ada satu yang lagi viral di sosial media Dan kebetulan juga Mangkir di branda gue Jadi gue secara gato Ingin ngebahas, singkat aja Sih bahasan gue itu Tentang postingan dari sebuah Mungkin orang dalam, orang internal Ataupun juga marketingnya Gue gak tau juga nih orang siapa Tapi ini orang ini tuh Mengomentari beberapa Reviewer-reviewer yang ada di Kanal Youtube Dan memberikan yang namanya saran-saran Agar videonya tambah bagus Sebenernya itu hal yang bagus Kita mulai dulu dari postingan Dari fanspack resminya Yang sudah jutaan Like, mantap Surat cinta untuk Egerian Gue bacanya Egerian Gara-gara apa ya? Karena Eger baca Eger gitu kan Jadi nanti thumbnailnya ya Eren Eger Bentar Jadi ini bla-bla-bla panjang Males bacain intinya gue Dan buat temen-temen yang pengen tau bacaan ini Gue liatin aja gitu kan Silahkan baca sendiri Gue kasih waktu sekitar 1 jam Ya sampai 1 jam sih ya Ya paling beberapa detik aja Silahkan baca dan pahami Apa yang dapat Temen-temen simpulkan Dari postingan ini Hmm Oke, 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 oke Udah gitu kan Lalu gue dapat lagi postingan Dari Nolan Bagusen Di grup komunitas orang Apa namanya gitu lah Grupnya komunitas orang Apa gimana gitu Jadi seperti yang temen-temen ketahui Disitu dia meng-screenshot Atau emasnya ini Mungkin dapat dari mana juga Gue gak tau juga Intinya postingan dia itu Yang nanti gue letakin di deskripsi Itu dia itu meng-screenshot Ada seorang pengguna Youtube Berkomentar Tentang ya gitu Produk-produk review Dan banyak yang berbilang juga Orang dengan nama Femi Fardiansah itu Mungkin adalah orang yang bekerja di Produk brand tersebut Gitu kan Jadi wajar-wajar gitu Cuman yang jadi Pertanyaannya itu adalah Ini loh Apa namanya Komentar-komentarnya gitu kan Seperti ini Mbak Tolong diinformasikan dengan lisan juga dong Jangan hanya dengan video dan musik Karena akan kurang infonya Kalau gitu Kalau ini sebenarnya komentarnya Bagus banget sebenarnya Ini membangun Komentarnya itu membuat Video-video tambah bagus gitu kan Lalu di komentar berikutnya Ini juga Mas untuk videonya Tolong noise-nya diperhatiin Ada suara mesin atau apa Laitu yang cukup ganggu soalnya Wah kalau ini juga sebenarnya bagus Cuman kalau masalah noise kan Itu kan tergantung ya Misalnya lagi di mana Kalau rumah sebelah lagi Memang ada Apa namanya Pembangunan Atau memang lagi ada Kegiatan membangun Ya susah juga Kalau memang terjadi noise ya kan Mungkin nanti Ya perlunya microphone Tapi ya Mungkin juga Gak punya atau lain-lain Dan ingin mereview Sebuah produk Ya gak masalah Emang Kepuasan penonton Juga salah satunya adalah Tidak adanya noise-noise Seperti suara mesin Atau suara kendaraan Padahal di video gue Banyak banget suara mesin Dan kendaraannya Maklum coy Gak punya mikrofon yang mahal Maklumin ya Sebenarnya komentarnya Sangatlah Membangun Ya Gue pribadi Kalau di komentar kayak gini Terima kasih Gue kasih love gitu kan Karena promo komentarnya bagus Lalu juga yang ini Ada lagi kan Komen lagi Kang liatin juga Tinggi badan akang Biar lebih jelas Jelas tinggi dari Sisi tasnya Terus infoin juga harga Sama kasih video yang agak mulus Gue minggir Minggu apa misalnya Video yang agak mulus Apakah itu frame rate Atau juga itu ketajaman Atau juga itu Apa lain-lain Gue gak ngerti juga ya Ya Gue juga gak tau Ini videonya kayak gimana Mungkin Ini di Gue ya bisa memperkirakan Gini doang Gue ngertinya Mungkin ini direkam Menggunakan kamera handphone Yang mungkin kualitasnya Kurang terlalu bagus Atau cahayanya juga Masih remang-remang Sehingga kan Nanti ada Seperti shuttering gitu Saat kita melakukan Perekaman atau hasilnya Mungkin itu dimaksud dengan Kurang halus Atau juga memang Frame rate-nya kecil Karena Mas youtuber-nya itu Hemat kau tau Buat nge-plot ya Kita gak tau juga Dan sebenarnya Komentarnya membangun sekali Saya suka dengan Komentar Anda padahal Lalu dicari Ini linkedin kayaknya ya Iya gak sih Ini linkedin ya Linkedin Gue gak tau Mungkin ini linkedin Linkin itu nih Social media Gue juga punya ya Linkin ini loh Linked Horizon Eren Yeager Eren Yeager Oke Ini dari sini Dicarikan ada yang Iseng nyari gitu Femi Van Drian Sar Lalu PT Ejerindo Multi Product Industri Universitas Langlang Guana Bandung Jawa Barat 90 koneksi Tiba-tiba Apa sih Kalau kata orang apa Yang kayak gini ya Oh orang depresi ya PP orang depresi Katanya Kalau gak ada foto profilnya Gitu kan Gak ada Bionya Bebas Jadi ketika dicek Dengan orang yang lagi gabut Terus siapa gitu ya Ini linkedin bukan sih Bagian tau ini linkedin bukan Itu komen aja ya Di kolom komentar ya Ini linkedin atau bukan Tampilan seperti ini Tiba-tiba udah gak ada lagi Gitu kan Apa mungkin dia Dimarahin bos Atau juga dikasih keteguran Atau misalnya Apa kita gak tau juga Gitu kan Yang penting Masnya sudah memberikan Komentar yang bagus Sebenernya gue suka dengan Komentar masnya Jujur Gue suka dengan Komentar masnya ya Oke Cuman itu aja ya Sebenernya juga Yang bikin rame itu Ada yang Ngeshare gitu Jadi seorang reviewer Itu dia dapet Apa namanya gitu Teguran atau apa Yang memang sifatnya Kayaknya resmi gitu ya Gue gak tau juga nih infonya Itu gue dapet Dari omongan tetangga juga Ada seorang youtuber Yang dikasih Apa namanya Surat pernyataan Kalau review Yang diberikan Oleh seorang youtuber ini Mungkin kurang menarik Secara visual Atau secara pembawaan Tapi Enggak Menjelek-jelekkan produknya Cuman secara Pembawaan Kayak kurang Buar gitu loh Kayak video yang gue buat saat ini Lalu dia tuh Merasa gimana Sang youtuber tuh Merasa gimana Gimana gitu loh Gitu kan Lalu nanyakan Ini bener gak sih Apa yang bener Ini dari pihak Internal sana Apa bener nih Dari orang-orang sana Yang ngirimin Gue kayak gini Kan seperti itu Dan akhirnya rame dibahas Dan ternyata Orangnya punya jejak Digital juga Gitu kan Abang Van Drian sah ini Gitu kan Oke Semoga sukses aja lagi Gue gak tau Gue juga nunggu info sebagainya Dan juga dari pihak Eiger juga Yang selaku brand Yang dibahas tersebut Juga sudah memberikan Permintaan maafnya Gitu kan Eh permintaan maaf Sudah menyatakan maafnya Gitu mungkin Kepada orang-orang Yang gak nyaman Atau kepada siapapun Yang merasa dirugikan Gue suka dengan ini Mereka bertanggung jawab Ini the best Gitu ya Eiger Gue denger Eiger Dengernya Eiger Gitu kan Jangan kaget Toonelnya Aaron Eiger Gitu kan Atau Grisha Jagger Atau ZK Jagger Pokoknya Eiger Oke 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 ya Jadi mungkin aja yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Gue harap masalah ini Cepat selesai ya Sebenernya ini bukan masalah besar Sama sekali sih bagi gue Mungkin ini hanya tinggal Di kenyamanan temen-temen aja Gitu kan Sebenernya produknya juga Kalo gue tau Temen-temen gue Ada yang pake Dan mereka puas dengan produknya Jadi Kalo ingin meng-review Itu kan Misalnya suka-suka kita ya Ada kan review yang masih Ada yang masih pemula Yang asal review Gitu kayak gue Ini kan masih pemula Ada juga reviewer yang memang sudah pro banget Tau cara review Tau jeleknya dimana Tau juga cara bikin videonya Supaya menarik Itu kan beda gitu ya Jadi memang Mereka punya porsi masing-masing Dan kalo nge-review Yang bagus sama yang jelek Itu kan Kita gak bisa Jelek-jelekin ya Wah Video review Kamu jelek Kok gak bisa Memang itu keterbatasan dia aja Bikinnya cuman kayak gitu Karena Gue juga pernah bikin review Dan video reviewnya tuh jelek Secara ditonton ya Ditonton jelek Ada suara burung lah Ada suara pesawat Ada suara Tukang pentol lewat lah Ada suara kang bakso Kang cilok Kang syomai Gue juga kayak gitu Dulu diin video Dan hasilnya itu Pake kamera Nokia juga kan Nokia N71 Lu liat aja lu 240p coy Mana bisa 24p Ditayangin di youtube Orang bingung Kenapa ini 8 bit gitu Videonya Kayak gitu Dan hasilnya ya Komentarnya videonya yang jelek Bukan hasil reviewnya yang jelek Mungkin hanya keterbatasan aja Hanya keterbatasan Jadi kalo temen-temen Mendapati review-review Yang visualnya kurang bagus Itu jangan nyalahin reviewernya Atau memang channel yang memberikan Itu mungkin keterbatasan dia Tapi dia mau berkarya Tidak mencuri-curi Tidak juga dipansos Atau lain-lain Gue pasti memberi like Untuk video-video kayak gitu Biarpun kiri 144p Kecuali lu Ngasih link Tapi linknya Banyak iklannya Gue dislike juga Oke ya Thanks for watch my video I'm C.R.Y And see you next time